Intro Ya Pak Mirsa, saat ini saya tengah berada di sekitaran Istana Negara Jakarta dan dimana saat ini masih banyak kerumunan massa dari mahasiswa dan buruh yang masih tetap bertahan untuk menyuarakan aspirasinya mengenai penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang rencananya akan disahkan pada 8 Oktober 2020 di DPR RI Tepat di belakang saya, Pas Polisi Harmoni terbakar dan terlihat aparat kepolisian yang masih mencoba mengurai massa dengan cara menembakkan gas air mata agar para pendemo dapat mengeluarkan diri Masa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang disahkan oleh Dewan Pelawakian Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah dalam rapat paripurna di gedung DPR Senayan, Jakarta Masa dari aliansi mahasiswa dan buruh bentrok dengan aparat kepolisian setelah tidak diperbolehkan mendekat ke kawasan Istana Negara Jakarta Pusat Kerusuhan tidak dapat dihindari terlebih pada saat pihak kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa Masa yang berada di kawasan Harmony Jakarta Pusat tampak berlarian dan akhirnya terpecah di tiga titik yakni Jalan Surya Pranoto, Jalan Gajah Mada, dan Juanda Aparat kepolisian juga dilempari oleh massa menggunakan batu dan beling Kerusuhan pun pecah setelah kelompok massa mencoba membuka barikade polisi demi masuk ke wilayah Istana Negara Masa yang semakin anarkis merusak dan membakar pos polisi di perempatan Harmony Mobil watercannon mencoba membadamkan api dan menghalau massa Akibat kericuan tersebut, arus lalu lintas di sekitar simpang Harmony tersendat Dari Jakarta, Bulu Hita, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.